Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Cek Guer pada kesempatan kali ini saya akan membuat brownies kukus mini hanya dengan 1 butir telur bisa menghasilkan kulang lebih 28 buah kue jadi sangat ekonomis sekali untuk ide jualan dan isian snack box selain modalnya yang ekonomis rasa dari brownies kukus mini ini terasa sangat enak sekali silakan teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya untuk menyaksikan video sampai selesai lelehkan 50 gram coklat batang atau DCC bersama 75 ml minyak sayur selanjutnya kita siapkan bahan kering 200 gram tepung terigu protein sedang ditambah 40 gram coklat bubuk dicampur tambahkan juga 1 sendok teh baking powder ketiga bahan ini kita campur sampai tercampur rata supaya brownies yang dihasilkan terasa enak silakan teman-teman untuk memakai coklat bubuk yang berkualitas siapkan 300 ml air kemudian tambahkan 2 saset susu kental manis coklat aduk kedua bahan sampai tercampur rata dan kita sisihkan dulu siapkan wadah dan masukkan 175 gram gula pasir 1 butir telur 1 saset vanili bubuk 1,4 sendok teh garam mixer dengan kecepatan rendah sampai semua bahan tercampur setelah semua bahan tercampur kecepatan mixer bisa dinaikkan secara bertahap mixer adonan sekedar gula larut saja jika teman-teman tidak menginginkan menggunakan mixer bisa diaduk secara manual dengan whisk dan ini gula sudah larut mixer saya matikan dulu dengan bantuan ayakan masukkan bahan kering yang sudah kita siapkan sebelumnya dengan menggunakan ayakan dapat membantu kita supaya bahan kering yang masuk ke adonan tidak ada bahan yang bergelindel atau bergumpal karena biasanya bubuk coklat itu sifatnya lebih mudah bergumpal masukkan larutan SKM coklat ke dalam adonan sambil diaduk-aduk kemudian aduk-adonan sampai tercampur rata selanjutnya masukkan DCC atau coklat batang yang sudah kita lelekan bersama minyak sayur dan sudah kita dinginkan masukkan juga 50 ml margarin cair atau bisa diganti dengan 50 ml minyak sayur supaya adonan lebih cepat tercampur rata saya gunakan mixer untuk mengaduk teman-teman bisa memilih menggunakan mixer atau mengaduk dengan secara manual menggunakan whisk atau spatula selanjutnya saya bersihkan dinding wadah dengan spatula sekaligus untuk memastikan adonan sudah tercampur rata tidak ada bahan yang bergerindil pindahkan adonan ke dalam wadah yang memudahkan kita untuk menuang nantinya disini saya menggunakan gelas ukur kalian juga bisa memilih wadah lain yang memiliki mulut selanjutnya siapkan cetakan dan kita oles tipis-tipis dengan minyak goreng tuang adonan ke dalam cetakan tidak usah terlalu penuh karena nanti akan mengembang ketika dikukus panaskan dendang sampai mendidih airnya jika kalian menggunakan dendang dengan tutup panci datar maka alasi tutup panci dengan kain bersih supaya nanti air tidak menetes di atas kue kemudian kukus kue kurang lebih 15 menit atau sampai matang setelah kurang lebih 15 menit kue sudah matang dan bisa diangkat selanjutnya lepas kue dari cetakan dan diangin-anginkan sebelum dikemas jadi pastikan kue sudah dingin ketika dikemas begitu kue sudah dingin bisa dikemas atau disimpan dalam wadah tertutup untuk menjaga supaya kue tetap empuk dan tidak kering dari satu resep ini bisa dihasilkan kurang lebih 28 buah kue brownies supaya tampilan kue brownies semakin cantik dan rasanya juga semakin enak kita bisa menambahkan topping pada kue brownies disini saya menggunakan seles stroberi dan keju parut untuk toppingnya silahkan teman-teman bisa menyesuaikan topeng sesuai selera dan inilah hasilnya kue brownies yang sangat cantik teksturnya lembut dan terasa empuk ketika dibuka seperti ini kelihatan cerat-ceratnya sangat halus ini menandakan kalau kue ini betul-betul lembut dan empuk bismillah hmm rasanya ya enak sekali teman-teman ini terasa nyoklat banget coklatnya sangat terasa apalagi ada tambahan keju parutnya terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memberikan dukungan kepada CQR channel dengan memberikan subscribe like dan komennya sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih